Sorotan lain, saudara, kurang dari 5 jam 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpo PP di depan pintu masuk pusat belanjaan Plaza Indonesia di Menteng Jakarta Pusat diringkus oleh polisi. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya diketahui positif narkoba. 5-nya berhasil diringkus oleh polisi selesai video aksi pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpo PP viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, menyebut motif para pelaku nekat melakukan pengeroyokan nantaran salah paham berkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa motifnya adalah kesalahpahaman dan tentunya kami tidak ingin bahwa budaya kekerasan itu terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Terhadap kelima tersangka ini, kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sebelumnya, 5 pelaku mengeroyok 2 petugas Satpo PP di pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula, salah satu korban sedang melerai perselisihan antara seorang pria sebagai pelaku yang melabrak rekan korban. Tidak berselang lama, 4 rekan pelaku ikut melabrak dan mengeroyok 2 anggota Satpo PP. Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 anggota Satpo PP Kabupaten Garut yang terekam mendukung Gibran Raka Bumi Ngeraka hingga videonya tersebar luas di media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid memastikan, ke-13 orang itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal video anggota Satpo PP dukung salah satu paslon Pilpres. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpo PP dan tempat pembuatan video. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil plananya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Membuat video itu menggunakan seragam, seragam lengkap Satpo PP dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau dikandung. Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan 13 anggota Satpo PP yang menyuruhkan dukungan kepada Jawa Pres nomor 22, Gibran Raka Bumi Ngeraka. Sebagian dari mereka bahkan membawa poster bergambar wajah Gibran. Dukungan terang-terangan anggota Satpo PP terhadap Gibran ini menuai pro dan kontra. Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan tindakan tersebut melanggar kode etik dan aturan. Mahfud bahkan mencurigai ada pihak tertentu yang mendorong terjadinya video ini. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpo PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mehak-mehak gitu tuh sudah melanggar dan sekelas Satpo PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah tinggal siapa yang mendorong, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Berbeda dengan Mahfud Kepala Staf Presiden, Mudoko justru seakan memaklumi tindakan tersebut. Mudoko beranggapan tidak ada kode etik yang dilanggar karena Ban Pol PP bukan aparatur sipil negara atau ASN. Sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Memang agak aneh ya, agak saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpo PP ya. Karena pernah menyampaikan kepada saat saya di suatu tempat ya pada saat saya ngasih ceramah, apakah itu di Semarang ya? Enggak salah. Mereka mengharap ke saya Satpo PP itu menyampaikan, Pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN, enggak, P3K juga enggak. Posisi kami belum jelas. Bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa. Di tengah perdebatan pantas tidaknya anggota Satpo PP, Bupati Garut Rudi Gudawan menyatakan permohonan maaf atas video yang menimbulkan keramaian di tengah publik. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Saya mohon maaf atas kejadian itu, dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang tiga bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah satu bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama tiga bulan. Ketiga belas anggota Satpo PP yang ada di dalam video ini pun tengah diperiksa bahwa selu terkait dugaan pelanggaran karena mereka menggunakan seragam Satpo PP dan merekam video di kantor Satpo PP. Tim Liputan Kompas TV